Berikut hasil pertandingan Piala Asia 2024 di pekan pertama, tadi malam, Senin 15 Januari 2024, beserta daftar kelasemen, daftar top skor, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan Piala Asia 2020. Hari Senin, 15 Januari dan 16 Januari 2024. Hasil pertandingan Timnas Iran versus Timnas Palestina, pertandingan berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Timnas Iran. Timnas Korea Selatan menang 3-1 versus Timnas Bahrain. Dua gol dari Korea Selatan dicetak oleh Kang Inli di menit 56 dan di menit 69, serta satu gol dari Inbe Omhuang di menit 39, sedangkan gol dari Bahrain dicetak oleh Abdullah Al-Hashash di menit 51. Hasil pertandingan berikutnya, Timnas Indonesia, kalah 1-3, versus Timnas Irak. Gol satu-satunya Timnas Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand di menit 37, sedangkan gol dari Timnas Irak dicetak oleh Muhannad Ali di menit 17, serta Osama Rashid di menit 52, dan Ayman Hussein di menit 75. Hasil pertandingan antara Timnas Malaysia versus Timnas Jordania, pertandingan dimenangkan oleh Timnas Jordania dengan skor 0-4. Gol dicetak oleh Mahmoud Al-Mardi di menit 12 dan di menit 32, serta Moussa Al-Tamari di menit 18 dan di menit 85. Berikut ini daftar kelas semen terbaru, Piala Asia 2024. Di grup A, di peringkat pertama, Qatar, dengan torehan 3 poin, peringkat kedua, China, dengan torehan 1 poin, di peringkat ketiga, Tajikistan, dengan torehan 1 poin, dan di peringkat 4, Lebanon, dengan torehan 0 poin. Di grup B, di peringkat pertama, Australia, dengan torehan 3 poin, peringkat kedua, Uzbekistan, dengan torehan 1 poin, di peringkat ketiga, Syria, dengan torehan 1 poin, dan di peringkat 4, India, dengan torehan 0 poin. Berikutnya di grup C, di peringkat pertama, Iran, dengan torehan 3 poin, peringkat kedua, Uni Emirat Arab, dengan torehan 3 poin, di peringkat ketiga, Hong Kong, dengan torehan 0 poin, dan di peringkat 4, Palestina, dengan torehan 0 poin. Di grup D, di peringkat pertama, Jepang, dengan torehan 3 poin, peringkat kedua, Irak, dengan torehan 3 poin, di peringkat ketiga, Vietnam, dengan torehan 0 poin, dan di peringkat 4, Indonesia, dengan torehan 0 poin. Di grup E, di peringkat pertama, Jordania, dengan torehan 3 poin Peringkat kedua, Korea Selatan, dengan torehan 3 poin Di peringkat ketiga, Bahrain, dengan torehan 0 poin Dan di peringkat empat, Malaysia, dengan torehan 0 poin Dan yang terakhir di grup F, diisi oleh yang pertama, Arab Saudi Yang kedua, Thailand, ketiga, Oman, yang keempat, Kyrgyzstan Nantinya juara grup, dan runner-up, yang akan lolos ke 16 besar Dan ditambah 4 tim, yang jadi peringkat 3 terbaik Berikut ini daftar kelasemen peringkat 3 terbaik, Piala Asia 2023-2024 Di peringkat pertama, untuk sementara ditempati Suriah, dengan torehan 1 poin Peringkat kedua, Tajikistan, dengan torehan 1 poin Nantinya 4 tim, yang jadi peringkat 3 terbaik, akan lolos ke 16 besar Berikut daftar top skor, Piala Asia 2023-2024 Di peringkat pertama, untuk sementara, ditempati Takumi Minamino, dari Jepang Dengan mencetak 2 gol, serta Akram Arief, dari Qatar, dengan mencetak 2 gol Dan Mahmud Al-Mardi, dari Jordania, dengan mencetak 2 gol Mausa Al-Tamari, dari Jordania, dengan 2 gol Jadwal pertandingan berikutnya pada hari Selasa, 16 Januari 2024 Akan ada pertandingan Timnas Malaysia, akan menghadapi Timnas Jordania Digelar di Al-Janoub Stadium, pada jam 0.30 dini hari Waktu Indonesia Barat, Live Inews TV Jadwal di pertandingan lainnya Timnas Thailand, akan melawan Kyrgyzstan Digelar di Abdullah bin Halifah Stadium, pada jam 21.30 Waktu Indonesia Barat, Live Inews TV Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Piala Asia 2023-2024